Halo Asyo, sekarang aku akan nge-review drama Tell Me What You Show Sebelum itu jangan lupa ya follow twitter instagram aku Subscribe, like, and comment juga ya Jangan lupa yang loncengnya biar update terus tentang drama koreanya Drama ini mengisahkan tentang seorang yang bernama On Jung Jae Yang dulunya adalah seorang profiler kriminal terkemuka Dia mecahkan banyak kasus dengan keahliannya Tetapi sebelum meledakan yang disebabkan oleh pembunuhan berantai Akhirnya mengakhiri kehidupan sang tunangan Setelah kepergian sang tunangan, Oh Jung Jae pun menghilang bahkan hidup dalam pengasingan Sementara Cha So Jung adalah seorang petugas polisi di daerah pedesaan Dia memiliki kemampuan khusus yang bisa membuatnya mengingat semua apa yang dilihat di matanya Dengan sangat detail dan teliti So Jung pun akhirnya terpilih sebagai anggota detektif pemula Karena keahlian tersebut Lalu bekerjasama dengan Hyun Jae secara informal Untuk mempecahkan kasus Jadi bagaimana mereka berdua menjalani kerjasama untuk menyelesaikan kasus di kepolisian tanpa ketahuan oleh kantor polisi Komentar gue sama drama ini Wah gila ini sumpah gokil parah Banget pokoknya ya Kalau yang udah nonton voice menurut mereka sih katanya ini lebih sadis dibandingkan drama voice Jadi pembunuhannya itu bener-bener sadis banget Dan gue baru nonton pas awal-awal episode tuh korbannya udah dimutilasi di koper Dan disini tuh untungnya di blur ya adegannya yang terlalu sadis Jadi kemungkinan si korban itu yang dimutilasi pasti boneka Tapi bener-bener kelihatannya real banget disini Selain cerita yang gak bisa ditebak dan bener-bener osen banget deh menurut gue kan ini kan pembunuhan sadis Disini actingnya juga awalnya tuh bagus banget Jadi gak ada yang miss dan gue ngeliat si Soe Yoon SNSD disini Gak keliatan banget jadi idolnya bener-bener masuk ke dalam perannya Dan dia tuh mau mukanya di cemong-cemongin juga bodo amat gitu ya Jadi bener-bener kelihatan tuh dia aktris banget gitu Bukan yang idol yang mau kelihatan cantik apa gimana Tapi memang actingnya tuh dalam banget juga Disini Soe Yoon juga bukan cuma jadi detektif yang bisa melihat secara detail tentang apa yang dilihatnya Tapi dia juga disini tuh belajar bagaimana bahasa isyarat Jadi ibunya itu kan gak bisa ngomong Jadi dia kayak malu gitu awalnya Dan akhirnya buat ibunya tuh kecelakaan Karena ngejar dia kan Semenjak ibunya itu meninggal dia tuh jadi sayang banget sama bapaknya Nah bapaknya itu bisu juga Jadi disini tuh kita dilihatin juga actingnya si Soe Yoon ini Bahasa isyaratnya disini tuh dilihatin Mas Junyuk juga ya disini beda banget sama drama-drama yang lain Yang gue pernah tonton tuh kan di Fate to Love tuh Jadi pria yang romance banget lah intinya gitu Tapi disini dia jadi detektif yang lumpuh, buta Tapi pinter gitu untuk nemuin pelaku Makanya Soe Yoon tuh bisa bantu Jo Yoon ini Kayak buat matanya dia gitu Dalam memecahkan kasus di kepolisian Jadi semua apa yang terjadi di kepolisian tuh dia tau Dengan cara yang ilegal sih sebenernya Tapi tuh itu bener-bener yang di luar nalar banget sih Kalau menurut gue Tapi entah kenapa tuh bikin penasaran nonton drama ini Selain pemeran utamanya actingnya bagus Pemeran pendukungnya menurut gue juga bagus banget gitu Jadi ada adegan ya Si cowok ini tuh kayak jadi orang yang kurang waras Ngaku jadi pelaku gitu Dan itu bener-bener actingnya tuh Wah gila gokil banget gitu Walaupun dia kan sebenernya Gak ada tiap episode Tapi pemeran pendukungnya tuh gokil banget Terus Ada juga Dalang polisi yang nutupin Kasus di kepolisian gitu Jadi kayak ada polisi-polisi nyogok lah Jadi ini bener-bener tuh menurut gue Gak cuma acting dari pemain utamanya Tapi pemeran pendukungnya juga mendukung banget Pemilihan Pemeran pendukungnya juga top banget actingnya Menurut gue buat para cowok-cowok Yang gak suka sama drama Korea Coba kalian nonton drama ini Soalnya ini tuh bener-bener Pembunuhan yang sadis banget Kayaknya Kalau cewek-cewek Kemungkinan nontonnya Kalau lagi bosen sama yang drama romance komedi Boleh nonton drama ini Tapi Kalau udah ketakutan Dengan kesesadisan si Pembunuh berantai ini Mendingan tutup layar Jadi ini tuh bener-bener bukan cuma Dramanya Acting yang bagus Penulisnya juga gokil banget Yang bikin nulis drama ini Karena bener-bener Gak ketebak sama sekali Buat yang pengen nonton drama ini Kalian musti siap mental ya Dan juga nyali sih Tapi mental tuh paling penting banget Ini tuh hanya drama Gak boleh dilakukan di kehidupan nyata Jadi bener-bener harus mentalnya tuh bagus banget Baik banget Jangan sampai kalian melakukan ini Di kehidupan nyata Dan Aduh Ini tuh bener-bener keji banget deh Kalau menurut gue Kalau sampai di kehidupan nyata Kalian melakukan ini Oke guys sekian bahasan gue Tentang drama ini Pokoknya kalian musti nonton Kalau yang emang bosen Sama drama romance comedy Tapi buat kalian Para cowok juga musti nonton drama ini Biar kalian tuh tau Bagaimana drama Korea itu Sebagus itu membuat Drama kriminal Pokoknya ini bener-bener deh Gokil banget OCN emang Paling pol Kalau untuk drama kriminal Dan sadis Oke guys Terima kasih yang udah nonton ya Semoga kalian suka Kamsahamida Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa